Karena terus berebut keperibadian dengan Kenan, Zogan mengalami kecelakaan di jalan tol. Meskipun mengalami cedera, ia pun selamat dan bisa keluar dari mobil. Masyarakat mengenalnya sebagai Kenan yang terkenal, sehingga mereka berbondong-bondong menawarkan bantuan memanggilkan ambulans. Di tempat lain, Idris menceritakan kronologi secara lengkap kepada Layla mengenai apa yang menimpa Kenan. Bahwa dulu dia adalah anak kecil yang dirusak masa depannya. Idris menculiknya atas perintah Sadik, lalu membuangnya ke panti asuhan yang akhirnya terbakar. Untuk itu muncullah karakter Dogan yang memiliki dendam kepada Sadik. Sementara itu, Ibu Musaraf justru marah diberitahu jika Kenan adalah putra kandungnya. Nevin maju agar Ibu Musaraf tidak menyalahkan suaminya. Sebab dialah yang mencegah suaminya memberitahukan yang sebenarnya kepadanya. Dengan alasan mereka sangat mencintai Kenan seperti anak kandung. Turan menyela jika mereka harus menyelamatkan Kenan dari Sadik. Ibu Musaraf yang masih merasa bingung akhirnya diceritakan oleh Turan. Bahwa Yusuf kecil dulu diculik Idris atas perintah Sadik, lalu dibuang ke panti asuhan. Dan dari sanalah mereka mengadopsinya. Saksi kecelakaan memberitahu polisi jika Kenan terluka dan dibawa ambulans. Namun polisi yang lain mendapatkan kabar jika Kenan melarikan diri. Idris siap mempertanggungjawabkan pengakuannya di hadapan Jaksa Agung. Namun sebelum dimasukkan ke penjara, dia berpesan kepada Layla untuk menyelamatkan Kenan karena dia dalam bahaya. Layla mendapatkan kabar dari anak buahnya jika Kenan mengalami kecelakaan namun dia tidak berada di lokasi. Jaksa Agung memerintahkan Layla untuk menangkap Kenan karena dia terbukti dalam kasus pembunuhan. Di samping itu, ia juga harus menginterogasi Turan sejauh mana dia terlibat. Ibu Musaraf semakin shock diberitahu Turan dan Nevin jika putranya sakit. Namun bukan sakit yang biasa, melainkan gangguan kepribadian mental dengan dua karakter. Mereka telah berusaha keras melakukan pengobatan namun belum berhasil. Tak lama berserang, Dugan datang dalam kondisi terluka. Di sisi lain, Yasmin bertanya kepada Layla apakah ia telah mendapatkan kabar mengenai Murad. Layla menjawab belum namun ia akan mengusahakan. Sementara Murad sendiri sedang diancam sadik akan dibunuh karena Kenan sulit dihubungi. Sahinde membujuk Tahir untuk memaafkan Nurai sebab dia sangat mencintainya. Di saat yang sama di televisi diberitakan mengenai Kenan yang sudah menjadi tersangka pembunuhan. Mereka pun kaget tidak percaya dan mengkhawatirkan Layla. Ibu Musaraf bertanya siapa yang sedang ada di hadapannya, Dugan atau Kenan? Dia menjawab jika Kenan telah mati. Ibu Musaraf kemudian melakukan pendekatan kepada putranya itu. Dia mengaku senang karena telah dipertemukan dengan anak kandungnya. Namun ia tidak menyangka jika kondisinya sekomplek ini. Dia tidak rela jika putranya itu di penjara. Selesai diobati lukanya, Dugan bersiap untuk mendatangi sadik. Semua mencoba mencegahnya namun tidak berhasil. Tiba-tiba di luar ternyata ada Layla dan timnya yang sedang berkunjung. Melihat situasi ini, Dugan dan ibu Musaraf disarankan untuk pergi melewati pintu belakang. Turan membukakan pintu, Layla mengatakan jika ia mendapatkan perintah untuk melakukan pengledahan. Beberapa saat berlalu, anak buah Layla tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Hingga kemudian Layla menemukan bercak darah. Dan atas temuannya itu, Layla akhirnya menangkap Turan dan membawanya ke pengadilan. Di sisi lain, Dugan sebenarnya sudah dalam posisi aman. Namun di tengah jalan, ia memohon kepada ibunya itu agar diturunkan. Dengan alasan ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Ibu Musaraf tidak berani menghentikan langkah kaki putranya. Sementara itu, Turan ingin membantah tuduhan polisi. Namun apalah daya di hadapan jaksa agung, ia dipertemukan dengan Idris. Dan dia telah menceritakan tanpa ada yang terlewatkan. Layla terlihat menangis, sangat sedih dengan keadaan yang ia alami. Bahwa saat ini Kenan adalah burunan tersangka pembunuhan. Sedangkan baru saja ia menangkap calon mertuanya. Beruntung Yasmin datang untuk menemani. Sadik menghubungi Dugan dan memintanya untuk segera datang menyelamatkan sahabatnya. Dan tantangan itu langsung disetujui Dugan. Turan dikonfrontir di hadapan Layla dan jaksa agung. Bagaimanapun juga, ia berusaha melindungi putranya dan mencoba mengorbankan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba Dugan menghubungi dan terpaksa speaker dihidupkan. Kali ini Layla yang berbicara, menyuruhnya untuk menyerah. Hanya saja lagi-lagi Dugan menolak. Menurutnya ia masih memiliki dendam yang harus diselesaikan. Layla memberingatkannya jika polisi sudah disebar untuk mencarinya. Turan akhirnya dijadikan tersangka karena melindungi pembunuh. Layla sempat memeluknya dan meminta maaf. Di luar, Nevin belum bisa terima. Suaminya dijadikan tersangka dan akan dipenjara. Suasana begitu mengharukan karena dia harus kehilangan suami dan anaknya sekaligus. Dia mencoba menjelaskan keadaannya kepada Layla, namun itu tidak merubah apapun. Layla kembali ke rumah orang tuanya dan ditanyai mengenai kasus yang viral mengenai Kenan. Dia tampak emosional, tidak mengira jika hidupnya bakal seperti ini. Layla mengaku jika sangat mencintai Kenan. Masalahnya tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Jadi ia enggan disalahkan karena berhubungan dengan pembunuh. Tahir mencoba melakukan pendekatan dengan Layla. Dia akhirnya bisa memahami situasinya. Layla menyarankan kepada kakaknya itu untuk tidak menyanyiakan orang yang mencintainya. Menurutnya, Nurai bukanlah orang jahat. Tahir sempat berpikir, lalu kemudian menghibur adiknya itu. Bahwa dia yakin adiknya itu bisa melewati semua ini. Karena posisinya yang terjepit tidak bisa bergerak. Dogan kemudian menghubungi Layla, meminta bantuan. Namun Layla menolak dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri saja. Dogan benar-benar memohon agar diberi kesempatan satu kali saja untuk menyelesaikan misi. Hanya saja Layla tetap tidak ingin Dogan melakukan kejahatan lain. Keesokan harinya, Layla mendapatkan kabar dari anak buahnya mengenai posisi sadik. Meski harus bersusah payah, Dogan akhirnya menemukan tempat penyanderaan Murad. Setibanya di sana, ia mematikan listrik untuk memancing anak buah sadik. Setelah membunuh dua penjaga, Dogan dihubungi sadik. Bahwa dia tidak berada di lokasi itu. Dogan baru menyadari jika dirinya dijebat. Namun di situ, ia berhasil menyelamatkan Murad dan menyandra salah satu anak buahnya. Murad meminjam handphone Dogan untuk menghubungi Yasmin. Dan dari informasi ini, polisi dapat menemukan lokasi penyanderaan. Di bawah ancaman dari Dogan, anak buah sadik menunjukkan keberadaan bosnya. Murad sempat memperingatkan sahabatnya itu untuk tidak membuat kejahatan yang lebih besar. Hingga akhirnya anak buah sadik tidak jadi dibunuh dan hanya ditembak kakinya. Sadik diminta sahabatnya yang merupakan pengacara untuk tetap berada di rumahnya. Sadik sempat menolak karena ia masih memiliki dendam. Hingga kemudian, Dogan menghubunginya, mengancam, dia pasti akan menemukannya. Di kantor, Murad diinterogasi Layla. Dari situ didapatkan informasi jika sepertinya Kenan masih bisa dikendalikan. Nevin melepas suaminya yang akhirnya dipenjara. Sementara Ibu Musaraf terus memantau berita mengenai putranya di media televisi. Tiba-tiba Dogan menghubungi dan meminta bantuan karena polisi berada di mana-mana. Ibu Musaraf kemudian menjemputnya dan membawanya ke rumah pertanian. Di sana ia menasihati putranya itu untuk menyerah saja. Tapi dalam artian, ia akan diselamatkan. Ibu Musaraf memiliki rencana untuk menyalundupkan putranya ke luar negeri. Dan karena Dogan setuju, maka Ibu Musaraf segera menghubungi sahabatnya yang bisa dimintai pertolongan. Dogan tersenyum, tampaknya dia berpura-pura. Layla dan anak buahnya akhirnya sepakat untuk memantau rumah yang diduga terdapat Sadik. Dengan begitu, mereka berharap juga akan menemukan Dogan. Rumah keluarga Tahir ditawar dengan harga yang sangat murah. Tentu saja, Tahir tidak mau melepasnya begitu saja. Nurai muncul untuk meminta maaf kepada suaminya. Ia mengajak untuk memulai kehidupan dari awal lagi. Mengenai hutang keluarga, ia masih memiliki tanah warisan. Tahir juga merasa menyesal setelah dinasihati Layla. Hingga akhirnya, mereka pun berbaikan dan memulai kehidupan yang baru. Dogan rencananya akan diselundupkan melalui jalur laut. Untuk menuju ke pelabuhan, ia terpaksa dimasukkan ke mobil box makanan. Ibu Musaraf sengaja menghadirkan Nevin agar bisa berpamitan. Di tempat lain, Sadik diberitahu anak buahnya jika rumah mereka dipantau polisi. Anehnya, Sadik justru senang karena ia sekaligus bisa menjebak Kenan. Sadik memprovokasi Dogan agar dia datang ke tempatnya. Dogan pun terpancing hingga menyuruh mobil berhenti. Ia berjanji kepada pengemudi jika akan datang sebelum satu jam. Pertama-tama, Dogan membajak kurir pizza agar bisa untuk menyamar. Ia pun berhasil masuk ke rumah yang terdapat Sadik. Sesampainya di sana, ia benar-benar menyelesaikan misinya membunuh Sadik dengan sangat kejam. Sayangnya, kedatangannya tadi dipantau oleh Laila dan anak buahnya. Alhasil, Dogan terpaksa memukul anak buah Laila karena dicurigai. Laila yang menyaksikan itu kemudian mengejar Dogan yang kabur menggunakan motor. Langkah Dogan terhenti ketika dia mendekati pelabuhan. Setelah itu, ia memutuskan untuk berlari menuju dermaga. Orang-orang yang disuruh Ibu Musaraf sudah terlihat dari jangkauan. Namun sebelum Dogan sampai ke tempat itu, dia ditembak oleh Laila. Meskipun begitu, Dogan masih melanjutkan pelariannya. Ketika beristirahat, karakter berubah menjadi Kenan. Laila berhasil menyergapnya dan menyuruhnya untuk menyerah. Diam-diam, Kenan mengeluarkan peluru di pistolnya. Setelah itu, ia melanjutkan langkahnya ke pinggir dermaga. Laila mengira yang ada di hadapannya adalah Dogan. Dia menyuruhnya berhenti dan menyerah karena masih bisa diobati. Tapi dari beberapa ucapannya, Laila menyadari jika yang ada di hadapannya adalah Kenan. Hanya saja Kenan merasa putus asa karena tidak bisa bersatu dengan Laila. Laila takut jika ditipu. Alhasil ketika Kenan mengajukan pistol, Laila menembaknya terlebih dahulu dan mengenai dadanya. Tubuh Kenan seketika roboh dan tercebur ke dalam laut. Laila merasa menyesal dengan tindakannya itu dan hanya bisa menangis. Nevin yang sedang bersama dengan ibu Musaraf mendapatkan kabar itu. Hingga selanjutnya Yasmin dan Murad. Di sisi lain, ada juga Idris yang menangis di dalam penjara. Bahkan dengan berat hati, Nevin harus memberitahu suaminya. Jasad Kenan tidak ditemukan, tapi polisi menemukan peluru yang berserakan di tanah. Laila yang melihat itu semakin tenggelam dalam penyesalan. Ternyata Kenan tidak ingin melukainya. Adegan berpindah keempat bulan kemudian. Laila mendatangi psikiater, menceritakan jika ia telah mengundurkan diri seminggu setelah peristiwa itu. Ia merasa tertekan karena selalu bermimpi. Kenan masih hidup. Suatu hal yang diinginkannya adalah bersanding di samping Kenan, namun itu sepertinya mustahil. Selesai dari psikiater, Laila membeli tiket untuk pergi ke luar negeri. Kejutan hadir pada Nurai yang tiba-tiba hamil. Tentu hal itu membuat suami dan ibu mertuanya senang. Di sisi lain, Turan melarang istrinya untuk mendatanginya lagi ke penjara. Dia tidak meyakini jika Kenan telah mati. Kondisi Turan menyedihkan ia sedang sakit. Laila sedang menunggu bus yang akan membawanya ke bandara. Yasmin dan Murad menghubungi, memberitakan jika mereka akan segera menikah. Laila meminta maaf jika kemungkinan ia tidak bisa hadir. Seseorang yang misterius menjatuhkan sebuah pesan di belakang Laila. Laila kemudian mengambil pesan itu lalu membacanya. Yang isinya bahwa mereka mustahil untuk tidak bersatu. Seketika itu Laila terkejut dan langsung tersenyum. Karena ia yakin, orang misterius yang meninggalkan pesan itu adalah Kenan dan dia masih hidup. Nah, gimana? Romantis kan endingnya? Jangan lupa tonton juga alur cerita drama lainnya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.